Intro Setelah melakukan sidak pada sejumlah tambang galiance di distrik Maledumes, kota Sorong, diduga adanya pembiaran yang dilakukan untuk pembayaran pajak tambang galiance yang hingga kini tidak masuk di kas negara. KPK memberikan waktu kepada pemerintah kota Sorong hingga akhir Juni untuk melaporkan hasil penerimaan pajak. Dalam sidaknya, KPK menemukan adanya kerugian negara berjumlah miliaran rupiah dari pajak galiance pada sejumlah usaha yang ada di Kelurahan Sawka, distrik Maledumes, kota Sorong, mulai dari pengangkutan melalui jalur laut maupun darat. Untuk berjalannya penghutan pajak dengan baik, KPK memberikan target bagi pemerintah kota Sorong hingga akhir Juni dan juga KSOP mulai 11 Juni untuk melaporkan hasil penghutan tambang galiance di wilayah Sawka. Dan juga dapat laporan tadi di rapat, sebenarnya juga ada semacam pelabon-pelabon tikus ya dan di setengnya nempel-nempel bahwa kita minta dilaporkan seluruh volume-nya setidaknya 3 tahun terakhir. Karena yang keluar dari laut, konfirm kemarin, tidak satu pun yang baik pajak. Di perusahaan mengatakan, kami pakai sendiri yang didial. Nah pakai sendiri tidak baik pajak, saya gak tahu siapa yang mengajarkan itu. Itu salah besar. Untuk membantu pengawasan pembayaran pajak, pemerintah kota Sorong membentuk posko pengawasan di wilayah Tanjung Kasuari. KPK juga meminta agar adanya penambahan nota pembayaran pajak pada setiap angkutan yang disiapkan langsung oleh pemilik usaha. KPK berharap pemerintah kota Sorong tidak lagi membiarkan lolosnya pembayaran pajak dari tambang galian C. Karena berdasarkan hasil hitungan per tahun, khusus pajak tambang galian C bisa diperoleh penghasilan hingga 30 miliar kopia.